Baik, untuk anak-anakku, apapun prestasi kalian, tapi kalian sudah ada di dalam level nasional. Dari sini saya sebagai Kepala Sekolahmu menyampaikan, apapun prestasimu, kau tetap akan mendapatkan reward dari saya sebagai Kepala Sekolahmu. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Labah Sembiring mengatakan, dan pihak sekolah sangat mendukung empat siswanya yang menjadi atlet dalam membela Provinsi Papua pada PON ke-20 Papua. Labah menyampaikan siswa yang mengikuti PON pada cabang olahraga menembak, dan telah membuktikan prestasi terbaik di event-event sebelumnya, dan dirinya yakin akan membawa harum nama Papua dalam PON nanti. Selain menembak, tiga siswa SMA 4 lainnya juga ikut dalam cabang olahraga softball, renang dan selam, yang diakuinya telah bekerja dan berlatih dengan keras guna membela Papua. Menyampaikan selamat untuk anak-anak kami yang akan mengharumkan nama Papua dari tempat ini. Saya sebagai Kepala Sekolahmu memberikan support sepenuhnya, memberikan dukungan sepenuhnya untuk anak-anakku yang ada atlet menembak, begitu juga untuk anak-anakku yang ada di softball. Kalian didampingi oleh guru kalian yang juga adalah pelatih softball di PON ke-20 ini, saya memberikan apresiasi support dan memberikan reward menang atau kalah, kalian tetaplah anak-anak kami yang terbaik. Begitu juga anak-anak kami yang ada di renang, begitu juga anak-anak kami yang ada di selam. Kalian selama ini sudah cukup bekerja keras, saya sendiri menyaksikan bagaimana jerih lelah keringat kalian di dalam mempersiapkan semua, di dalam tese pemusatan latihan. Memang tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan tanpa kalian latihan. Latihan itu tidak akan pernah membohongi hasil. Tetaplah berjuang, tetaplah latihan semaksimal, soal menang kalah, kalian tetaplah anak-anak kami yang terbaik. Untuk itu, Sembiring pun berpesan agar para siswa yang ikut dalam PON harus tetap berlatih dan berjuang, sehingga mampu memberikan yang terbaik, guna mengharumkan nama Papua di PON nanti. Sembiring juga berharap ada dispensasi bagi pihaknya, sehingga lebih fokus dalam sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Mengingat selain atlet, banyak siswa dan guru yang terlibat menjadi relawan PON 20 Papua untuk laster Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Moses Lisa Pali melaporkan untuk Nogen Live.